Bang, tapi mau nanya bang, abang terjun ke ngambek jadi sales buku itu karena abang senang sama buku Eh, cakap banget Tungguin, tungguin perbanyaannya Teman-teman yang dipembaca tuh, biasanya tuh Ada momen dimana ketika kau suka bacanya, kau pengen bukunya tuh jadi teman tidur Iya, betul Seolah-olah Ada sensasi ketika kita baca Bahasa itu kan dari aku Salah satu masalah di bangsa ini kan memang literasinya begitu rendah gitu Minim literasi bang Artinya kalau peringkat itu kita peringkat 120 sekian gitu Artinya memang budaya membaca di negeri kita ini kan sangat rendah gitu Sampai hari ini Kadang-kadang sesuatu yang kita yakin kan juga enggak harus kita perdebatkan Iya Yakin, yakin ya Enggak bisa maksud orang Kita seperti ini Kita pokoknya buat orang Oh iya, iya Artinya nama podcastnya Oh iya, iya Oh iya, iya Enak Enggak 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 boleh Enggak boleh Enggak boleh Bit-bit anak Bit-bit anak yang di rumah Enggak Dah setelah beberapa Berapa minggu gitu enggak ada? Ada Ada terus Iya aku ada terus ya Ada terus Dia sekali enggak ada? Eh aku enggak ada Ada terus? Oh iya Ini karena rindu kali gitu ya Jadi terkesan satu hari pun lama rasanya Oh iya Mahasih Enggak Kemisri Oke oke boleh boleh Tapi hari ini Am Kita ini kan tempat baru nih Sik Kita mau ngobrol-ngobrol sama orang gede nih Tapi kayaknya ente yang lebih paham dan lebih akrab dan lebih mengetahui ya Cantik ente ini Coba dijelasin loh nih Nih sebelah kita Ada fans M.U Fans Glory Glory M.U Glory Ini yang bangin jelamkan Ini yang bangin jelamkan Ini yang bangin jelamkan Ana Glory M.U Glory Juh Glory Juh Siapa yang main M.U Ana London Eh Apa yang London M.U Manchester Ana Manchester Siapa yang gue bilang kemarin tuh yang gue pengen jadi dia tuh siapa? Beckham Oke Netflixnya Naik Beckham Beckham Bayangkan Satu Satu dunia suka rambut Beckham Iya iya betul-betul 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 Ada rambut yang bangin ini Waktu di Real Madrid tuh Yang panjang diginian tuh Oh itu keren gak tuh Samurai Samurai Aku yang rambut kayak gitu Wih Kau itu tak cocok Kau itu tak cocok Potong di Sanat lah Perdamaian Potong di Jumandana Tahu aku Nah ini Selain M.U Ini apa Dada lah Ini kita Makasih nih Bang Injil udah kasih Sama-sama Siap Space buat Oyeye Ngobrol-ngobrol Di Jalan Apa nih Everyone Apa ya? Karena sosial Karena sosial Karena sosial Yang bosan ngejus Eh Bosan ngejus Terbalik Pengen cari pilihannya ngopi Selain kopi Banyak Ada jus Bang ya? Ada kopi Ada jus Ini sejak Apa bang? 2000 Kalau ini sih Dalam tiap 2 tahun ya Tapi Setahun inilah yang baru Ini namanya tempatnya Complicated 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 Bukan Apa namanya? Al-in 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 One stop entertainment One stop entertainment Artinya One Stopnya di entertainment Ini Memang Lepat serjain Oh iya Working space Ini sejak 2000 2020 2021 Itu Satu Artinya pas setelah Kopi Covid-nya lah Bang ya Setelah Setelah Kopi Transisi Baru kita buka Sebelumnya disini Yang tempat Kaminya bukan Bang? Kaminya Betul Oh iya Waktu belum dibangun Bang ya Dulu Berarti Ada Apa gak kan Tamiya? Waktu itu Waktu dibeli Memang Masih Tempat Tamiya Masih Tempat Tamiya Cuman Setelah Beli Itu Kan Ada Sekitar 3 Tahun Masih Dalam Tempat Tamiya Abis itu Baru 2020 Baru Mulai Kita Rancang Kita Buat Everyone Space For Everyone Space For Everyone Space Memang Yang ada Space Special Gitu Space Space Gitu Space Ada Gitu Space For Everyone Ada Jacob Space Asik 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 Space Buat Baju Masuk Ke Oye Pas Di Di Badan Space Terbaik Cuman Ana Agak Kecewa Ana Minta Hoodie Adi Ambil Kaos Ya Aduh Di Rumah Di Rumah Di Store Dari Owner Betul Anak Nunggu di Story Kan Dia Ini Betul Ini Pakai Ini Pakai Ini Selama Selama Ini Di Ambil Tadi Itu Maksud Bang Ijal Maka Baju Jacob Kata Bang Ijal Cuman Jacob Di Buat MU Tadi Aku Udah Mau bilang Jekob Tapi Karena Ada Fans Fans Liverpool Fans Arsenal Jadi Ini Untuk Intimidasi Ya Intimidasi Berarti Apa Suka MU Dari Kalau Suka MU Si Udah Hanya Baju Boi Pack up Pack up Pack up Pack up Baal Ini Loh Pakai Pack up MU Pakai Pack up MU Suka MU Suka Dari Kelas 1 SMP SMP Sampai Tahunnya 93an Pokoknya Sejak SCTP Atau Indonesia Waktu itu Nyiarkan Liga Inggris Jaman Jamannya Masih Eric Cantona Masih Jaman Dari Cantona Tau Dari Celsi Gitu Gitu Latu Anu Ton Itu Tahun 93 Siapa Juaranya Arsenal 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 2003 2003 2004 Dari Arsenal lagi Arsenal lagi Arsenal Wenger Itu Arsenal Arsenal M.U 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 Cuma yang terkalahkan Dalam satu musim Cuma satu klub Di dunia ini Arsenal Arbitan Kok simpanlah Kejayaan Masalah Terlalu Tidak menganggungkan dulu Dulu Andi Dari SMP Dari SMP Orang itu Apa 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 namanya Apa Lupa Aku nyari Pasangan Bisa ganti-ganti Oh Klub bola Aku nanya Akil Tidak menganggungkan M.U ke Al Nasser, Ronaldo kan M.U dan yang mana? M.U dong, M.U udah, M.U udah. Maka sebutnya Army ya? Army United, Army, United Army. U.A, U.A. Aku baca di lini Twitter ya, yang baca di lini Twitter nih. Cuman belum kurang tajam tuh? Lini Twitter. Bukan Twitter, X. X. Nggak enak. Lini Twitter, katanya tuh fans M.U itu salah satu fans yang mau apapun badainya tuh tetap M.U banget gitu. Loyal. Loyal. Mungkin berpengaruh sama karakter kehidup kali bangnya? Pasti. Oh. Pasti dong. Pasti dong. Masuknya ETS. Pasti. Itu kalau mau dibahas 3 hari 3 malam tak kelar itu. Udah apa bang? 3 episode. Kamila masih lutar 1 episode sama Ginta. Kamila tuh episode. Cuman munggu Bang Tommy nggak ada, Bang Tommy mau. Tunggu Bang Tommy kira-kira, eh aku nggak bisa take. Aduh, Kamil pasti bilang-kira. Itu lah tuh Kamil bilang-kira. Ada aku Tommy sama Kamil. Nah, ini aku ini.. Oke bang, apa tuh bang? Siap? Apa-apa bang. Pengaruh hidup tuh untuk M.U. Se-nya ini nih. Yang jelas, kalau saya kan emang dari kecil ya. Kecil suka baca. Dulu itu kenal sama M.U tuh karena suka baca majalah bola. jadi kebetulan tetangga itu dilangganan majalah bola nah ya sering baca senang MU begitu ada jaman-jaman nyari kantona kan kebetulan kita kan emang kalau di kampung kita mainnya olahraga yang paling populer kan main bola poli bola kali ya bola lah terutama kan jadi dari kecil kalau kita lihat pengaruh MU ya kita ngobrol tentang proses kita ngobrol tentang kejayaan kita ngobrol hari ini lagi MU lagi down-downnya tapi ya memang hidup itu kayak gitu intinya seperti itu tapi kalau yang banyak mempengaruhi hidup memang karakter hidup itu ternyata hidup itu kayak main bola harus timbok ada penyerangnya ada manajernya harus kerja sama tim kalau pengaruhi hidup sih kayak gitu Fergie Time itu memang semajis itu ya bang? kalau Fergie Time ya karena ya Fergie Time itu kan karena kebiasaan Fergie ya kan kebiasaan Fergie itu kalau dulu itu memang dia untuk mengintimidasi wasit tuh ooooh jadi kalau udah ini kan dia lihat ini itu sambil lihat wasit sambil itu kan nah itu dan itu klimaksnya di final champion 99 kalau lawan Bayar Muncan tapi logo MU itu memang keren sih Trisula aduh Red Devil ya setan merah setan merah tapi kita bisa bawa solat aja barang siapa yang menyerupai enggak ini enggak ini kan julukan ya oh julukan ya pengijal pasti kan orang gede menentukan pilihannya pasti ah well iya eh tapi kan waktu 93 kan langsung dalam berproses waktu itu sampai orang nemu kan jadi kalau jadi fans sepak bola itu kalau sekarang ini kan kau fans mana? MC fans mana? Barca itu kan Arsenal naik dong fans Arsenal nah kalau kita nih jaman-jaman dulu 93 aku rasa itu generasinya Liverpool oh kalau enggak Liverpool AC Milan oh iya seri A duluan kan yang kita yang trio Belanda ya bang ya iya fan Buston Rikad Rikad itu jadi kalau dulu tuh orang tuh kalau enggak fansnya Liverpool Milan Milan Juventus Juventus Caktar Donis belum ada bang ya? belum ada jadi kalau kita aku ya aku maksudnya 93 tuh baru senang sama MU nah MU tuh 93 tuh dari tahun 70-an itu 80-an satu dekade dipegang Liverpool nah 91 tuh MU baru juara baru satu kali jadi dulu tuh MU tuh masuk ya kayak tim-tim ini aja belum big four lah belum big four lah kayak City nya sekarang lah kalau City kalau City kan sekarang udah beberapa gelar kalau waktu itu 93 ya baru baru sekali iya iya jadi pemilihnya tuh karena waktu itu memang kayak ada Eric Cantona oh iya dia kan kerahnya gini tuh ikonik benar tuh ikonik ya nah habis itu jaman-jaman itu udah mulai baju panjang juga backup ya kan dikonik dikonik kiparnya juga terkenalan dulu dikiparnya Michael 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 Giggs tau itu Giggs dimana tuh Ryan Giggs awana tapi kebanyakan pemain inggris pun banyak main di MU gak ya banyak banyak maksudnya juga menyumbang timnas produksi produksi timnas juga yang ini film bersaudara jaman-jaman itu kan Dennis Kirwin dan memang paling paling teringatnya MU tuh tetap 20 tahun berapa 20 tahun pergi lah itu ya momentum ya MU tuh 90an lah 90an sampai 2010 itu kan itu udah MU semua artinya dan posisi pelatih yang sangat lama iya 26 tahun dalam satu satu tim yang bertahan lama berapa tahun Pak setelah itu kan 26 ya yang bersengalahkannya cuma Pak Harto 22 tahun itu apa-apa masuk sih masuk ke situ iya iya kok keseharian biasanya kan selain memang kalau kalau yang kita tahu yang aku jakarya very rejected jakarya ya kan berarti di ini lah di industri kreatif skin abang skin abang 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 skin abang skin abang tapi di bawah ini bawah tanah geraknya kasih banyaknya banyaknya kalau di industri kreatif ya dengan jagat karya jagat karya jagat karya artinya itu untuk ya ruang-ruang kolaborasi lah kita bikin jagat karya itu kan sebenarnya kita cuma ide itu sama kawan-kawan dan mungkin ada beberapa kawan-kawan yang mungkin enggak tahu secara awal Bang Injil mungkin kan banyak tahu kalau Bang Injil yang udah everyone gitu kan dan ternyata kan juga Bang Injil ini sampai sekarang masih mau dibilang sales buku kalau personal brandingnya ya sales buku iya sampai sekarang Bang Injil masih mengatuh itu kan sampai hari ini apa pekerjaannya sales buku sales buku sales buku sales buku sales buku ini anak udah ada teh aku bilang cendikiawan hari ini teh baru sebulan ini teh dia udah kayak gitu tuh anak tergantung siapa pedagang 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 pas anak mau ngomong cendikiawan budayawan mau ngomong budayawan sembelahan layaknya nurunkan jadi sales buku ada rasu-rasu cendikiawan orang demo jual teh tapi bagus foto-foto bagus foto-foto itu iya ikut lomba itu tuh fotografi kamu yang foto itu mojo bagus fotonya cuman motil ya kurang bagus plastiknya tuh pas tangannya gitu abang itu ya kepengen dipanggil tapi-tapi kalau ngomongin masalah sales buku Bang abang berangkat sales buku itu dari tahun meratu gitu tahun 2003 2003 arti memang awal karir abang itu disitu jadi selesai kuliah waktu itu 98 selesai kuliah 2002 akhir 2003 2003 awal itu udah masuk di salah satu penerbitan buku oh artinya apa kerja dulu disitu 9 tahun disana jadi sales buku betul jadi sales buku 9 tahun buku-buku yang kita pakai sekolah kali itu ya ya buku-buku pelajaran LKS itulah buku-buku yang ada di Gramedia semualah tuh yang ente bilang misalnya eh pang hijau jual berapa ente bilang emak ente berapa sih berarti kalau kita yang kena tage guru kita tuh ada benefit untuk pang hijau ini itu kerjaan saya itu bang betul lah bang guru itu abang kasih can bang enggak lah enggak lah sebenarnya bukanlah oh udah pilih marketing biasa lah kehidupan man ada bisnisnya disitu kan guru harus nage juga kadang bayar gitu ya upah-upah nage siswanya lah kan dia mending siswanya tak bayar apa semua cuman-cuman di lah gitu buku pakai gak beli ke kau eehh kawan-kawan ku nama kek semua ini iya ada bekas abang kelas ya hahaha tapi mah aku gitu aku urus wang iya ya oh ini hasil hahaha hahaha tapi mau nanya bang siap abang terjun ke ngambik jadi sales buku itu karena abang senang sama buku iya cuman-cuman tungguin tungguin pertanyaannya pertanyaannya harus di luar dari mulut aku luar dari mulut dia iya betul agak ada progres sih semakin ada progres kalau jawaban yang sebenarnya karena emang butuh kerja sih butuh kerja butuh kerja kan kita dari kampung datang kesini ya kan ngerantau ya ngekos ya kan ya butuh penghasilan ya apalah apa yang ada pekerjaan bisa dikerja kan kerja kan waktu itu ngelamar jadi sales buku diterima berarti akal-akalan Belanda nyasat hidup ya karena akal-akalan Belanda lah ya apa pekerjaan yang bisa dikerjakan hari itu ya kerja kan nah kebetulan waktu itu rezekinya jadi sales buku di salah satu penerbitan kan nah alhamdulillah jalan sampai 9 tahun berarti itu memang bukan profesinya di apa tapi cara ngejalanin ya kalau saya kan sarjana hukum nah ini cerita-ceritanya ini gak sama sama iya jadi setelah sarjana hukum saya itu ikut pelatihan advokat kan ikut pelatihan advokat ya kan 6 bulan ikut pelatihan advokat nah kalau untuk beracara itu kan harus magang dulu oh iya saya jalan magang tiap hari ikut pengacara kan disidang apa semua sampai disidang beberapa kali kok kayak aku hidup aku gak enjoy ini ya ingat masalah atau segitu kan nah kata orang kayaknya cita-citanya pengen disitu tapi mungkin passionnya gak disitu nah karena dari kecil mungkin udah biasa bantu emak jualan bakso dulu kecil-kecil gitu di Pantai Kijing jualan nasongan mungkin naluri salesnya ada disitu marketingnya ini ada nih ya ketika kerja jadi sales kok ini angel tenang saat barang kita dibeli gitu ya kok enak kok enak ada duitnya ada duitnya kayak ente kayak itu lah kayak ente memulai waktu jadi budayawan pengen sih dulu jadi pengacara pengennya kan tapi tak ada seiring berjalan nih pengacaran pengacaran segetarangan joo iya pengacaranya akhirnya pengacara-pengacara beli buku ni sama pak linker nah gitu aku punya berarti al-in berarti buku kalau minggu lalu dia bahasanya pop-up pernah waktu itu wicis tapi Bang Ijali salah satu yang bantu ngepop-upkan apa-apa yang dikreat budak betul tak ini bahasa ini bang Ijali salah satu yang ngebantu untuk pop-up budak menuju populer aku kalau salah dia yang dua ini aku tak nanya google, aku tanya ada dua kalau ada budak nanya, saya nanya saya bang bang pop-up yuk aku gak tau nih mau jawab apa pop-up nih kalau aku jawab tempat-tempat nampak bodoh aku tanya loh dia juga nih dia paham aku, sekarang paham aku dah nah terus abang, apa tuh kayak sungguh nggandeng tuh kawan-kawan yang menyebatani kolaborasi itu berdasarkan karena dulu sering dibantu orang apa tau apa Bang? lebih tepatnya tuh pertama kalau hari ini kan ada di industri kreatif ya aku ini kan gak hebat, gak pintar, gak punya bakat tapi ketika ngeliat orang-orang yang ada di industri kreatif kawan-kawan yang ada di musisi ini kan orang-orang keren semakin aku jauh masuk kawan-kawan sama mereka aku liat nih orang-orang hebat orang-orang profesional yang punya ide brilian gitu ya orang-orang hebat lah akhirnya kita kayaknya kalau kerjasama dengan mereka ini keren nah gitu nah kalau kita kan pengen ya aku bukan musisi aku juga bukan ini tapi ketika ada di sirkel industri kreatif tuh kayaknya menyenangkan menyenangkan kan kalau lebih tepat tuh kayak musik lah ya aku ini pendengar musik nih dari kecil aku emang hobi dengar musik kan dengar tapi gak pandai main musik sama bang beatbook bisa gak bang? beatbook saya bisa beatbook cuman cuman beatbook? suka nonton film tapi tak pandai bikin film nah gitu kan nah tapi ketika ada pengen dengar musik ini kan bisa request nih wah ini jauh eh kita bikin lagu ini yuk yuk kita bikin eh pengen dengar lagu ini gitu ya ini tek ide akhirnya ada pepatah tuh di kalau kita kawan 5 orang sama orang pintar kita orang ke enamnya nah kalau beliau kan karena gak pandai main musik kemudian paham pancik berarti beliau orang ke enamnya itu am paham gak lu? anah paham ikuti anah abang jalan paham benar ya ikut anah asap inget tauin anah pernah subuh-subuh dari pembangunan jalan pernah gak usah bang omong tadi kan abang suka musik suka apa tuh kan band yang abang paling suka dari kecil begitu abang nonton kecil nih ben ini korene apa bang? ada dua band ada dua band yang 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 itu waktu kecil ya waktu itu suka dengar kalau 93-94 gitu ya kalau lagu-lagu indonesia di jaman-jaman dulu apa sih paling lagu-lagu dewas dewa lah ya kalau kalau dulu tuh yang berkesan benar tuh dengar era TM tuh wake up tuh ya bangu-lagu tangis bu temennya lu temennya lu cek cek ini tak tahu ternyata cek cek 96-95-96 beda cek 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 dc 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 Sama kayak abang-abak sungur suka ya. Sama dulu sering dengar itu enggak? Dulu sering dikirim lagu, pernah dengar Prodigy ya? Yang gitu-gitulah yang suka-sukanya dengar-dengar kayak gitu. Tak tahu mah Prodigy itu mah? Ada lah pokoknya. Pokoknya tahu lah pasti. Pasti bohong tahu lah kita enggak nih. Jadi cerita itu seru. Jadi kan dulu abangnya Bang Ijal, itu kan dari tahun 90 dia udah kerja di Malaysia. Nah kalau saudara-saudara yang lain itu kan minta kirim itu milo, baju. Kalau aku itu karena di sungai kunya itu kan enggak ada akses toko kaset kan? Nanti kali kampung ini ceritanya. Nah jadi pesannya sama abang itu, pokoknya belikan lagu-lagu barat, yang penting jangan belikan lagu Malaysia, lagu Indonesia, tak apa-apa. Pokoknya belikan, kirimkan kaset. Karena di sungai kunya enggak ada toko kaset. Nah dulu kalau ke Pontianak, ke Dutarluji kan? Nah jadi karena mungkin di Malaysia waktu itu kan, abang ini kan tak ada dengar-dengar Prodigy, jadi apa pendapatnya beli-beli kan ya lah kan? Terambil lah RATM nih. Ah ada RATM, ada Rotor, ada Romo, kayak Scorpion gitu ya, Dunks Rose gitu kan. Lalu ceng. Pokok, pokok pesan yang penting jangan lagu Malaysia lah gitu. Mau abang ini kayak, Sekun, Sekun. Ini apa? Sekun, eksis. Eksis. Slam, armisers. Armisers. Ami. Amisers. Armisers. Memang namanya orang gede tuh, dari-dari kecilnya tuh. Anu itu, inspiratif. Ini apa? Dari buah-buahan itu. Eh dari apa? Apa? Dari benih. Kair tanjung, anak. Cingkong. Anak, sungai kunjit. Oh, pasuk itu. Oh gitu. Anak kunjit kan? Anak jerujuk. Tak jawab. Tak ada karena kunjit-kunjit. Karena kunjitnya tuh. Anak ini apa? Kayu manis. Kayu manis. Iya, iya, iya. Aku kalimas pula tuh. Bisa. Eh kan, golden river. Iya, golden river. Bisa, masak tuh. Cocok. Banyak lagi nih. Banyak lagi. Oh, pertanyaanku well hari ini nih. Oh iya. Mulik kok. Mulik, mulik. Bisa nih. Anak cari bang hijal kan? Langsung terut keluar. Apa lagi? Gimana? Ini juga. Terus bang, kan abang kan. Berarti abang SD, SMP, SMA, Sungai Kunyit? SD, SMP, Sungai Kunyit. SMA, Pak Wak. SMA, Pak Wak. Kuliah, Pontianak? Kuliah, Pontianak. Oh, kuliah. Berarti merantau lah tuh. Merantau. Bisnis banyaknya di Jogja. Sekarang nih bang? Setelah 9 tahun abang kerja di Percet, apa? Di Straderbit Buku. Akhirnya abang resign tuh dari Straderbit Buku. Apa yang abang lakukan tuh setelah resign? Setelah resign waktu itu, karena kebiasaan kita kerja ini kan dari pagi MPSOV ini. Malam gitu kan. Jadi. Habitnya udah habit. Habitnya kita kerja sales itu kan. Kerja sampai malam. Nah, ketika kita ngundurkan diri kan banyak waktu kosong nih. Waktu kosong. Sambil ya kita pelan-pelan menjajaki bisnis baru yang relate sama bisnisnya. Jadi aku juga dari sales buku, habis itu buka distributor buku. Tapi lebih buka distributor sama percetakan. Cuman untuk percetakannya memang di Jogja. Jadi mesen-mesennya memang di Jogja. Nah, waktu itu karena kesibukan juga enggak terlalu padat. Jadi sempat masih waktu itu melanjutkan kuliah S2. S2 di ngambil di Magister. Kelama yang jadi sales, anda ingin ngambil hukum. Kalau kita kan agak awam lah ya Bang ya. Dengan masalah kalau misalnya kalau di musik kan ada producer, ada distributor, ada publisher. Kalau di buku lu sistemnya kayak gitu Bang? Ada publisher, publisher tuh penerbitnya. Penerbit? Penerbit ke musik sama buku. Album band dibuat ke model buku Bang ya? Itu berarti dari apa lah ya? Ide? Ide awalnya iya. Ide awalnya iya. Tapi prosesnya sama-sama. Ide awalnya bilang kawan-kawan di WR kan, ini kayaknya keren nih kalau gitu bikinkan kayak buku nih. Ada booklet gitu ya. Nyanyi buku. Karena WR itu kan memang waktu itu kan artworknya juga lumayan keren ya. Perlagunya pakai artwork gitu ya Bang? Banyak lah Bang dari penulis-penulis Pontianak yang abang... Ih TUMBIN! Kalau penulis ya? TUMBIN, TUMBIN! Penulis banyak kalau aku sendiri itu kan punya penerbitan sendiri juga. Derwati Press yang memang kantornya di Pontianak. Hari ini tuh udah nerbitkan kurang lebih hampir 200 buku, judul buku lah. 200 judul buku. Nah itu lebih banyak tentang sejarah-sejarah yang ada di kota Pontianak. Di Kalbar lah, di Kalbar. 201. Siapa itu? Inti Bang. Ini Tommy penulis. Iya, itu nulis benar waktu ya. Manusia beracun ya. Satu udah apa ya? Artinya kedua-nya banget. Oh, itu penulis ya? Penulis juga. Maka nyanyi kan tanya nih, sebelahnya penulis, sebelahnya penerbit. Karena sebagai pembaca. Artinya saat ada misalnya Bang, kalau misalnya jalurnya ada penulis... ...mau diterbitkan ke abang nih. Artinya kan ada proses editor-nya. Editor-nya, telewotor. Kelasinya gitu ya. Ada. Jadi biasanya kalau kita lah, misalnya Tommy nih. Tommy mau... Bang, saya ada mau nulis buku nih ya. Tentang apa misalnya? Tentang politik ke, tentang sejarah ke, tentang buku-buku apa bisa jadi fiksi atau apa gitu ya. Cerpen-cerpen gitu loh. Nah, nanti kan saya lihat nih ya kebutuhan kita seperti apa, nanti paling kita diskusi tentang layout-nya. Cimana cara mendistribusikannya, paling paling seperti itu. Tapi yang pasti oke, gampang gitu. Kalau sekarang tuh mau diterbitkan buku tuh gampang. Lu sagi. Yang susah tuh jualnya. Jualnya. Pak, ngomongin masalah buku bang, misalnya sekarang kan jaman sekarang kan digital nih. Ya. Artinya kan ada e-book, dan ada sampai yang bisa dibaca kan pun bisa ya. Ya, ada suaranya, ada audio. Ya, ini kayak di Google tuh kan. Iya. Kayak gitu apakah sebenarnya proses konvensional yang lama tuh akan tegerus gak sih bang? Atau abang udah juga mulai bergeser. Secara bisnis ya? Secara bisnis pasti pengaruh, ada pengaruhnya. Tapi memang apakah buku ini, audio book, visual book, e-book itu apakah akan membunuh buku yang cetak, kertas gitu ya? Enggak juga sih. Nah, kalau kita kan pengalamannya ngambil di beberapa negara besar yang artinya proses ini ya udah 10 tahun, 20 tahun, 10 tahun mungkin mereka udah mulai gitu. Nah, tapi juga sampai hari ini, memang buku itu tetap saja, buku cetak itu secara, secara apa ya, secara, masih sangat diperlukan, karena beda ya. Siapa, 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 siapa yang suka baca buku? Saya suka baca buku. Nah, kalau kita kan, kita suka baca buku gitu. Kita suka baca buku, akhirnya kan kita koleksi buku. Iya, ada hal kayak gitu. Nah, pada kondisi-kondisi kita pengen koleksi, pengen apa, kita tetap buku secara fisik. Sama kayak ngomong masalah B, musik, album gitu ya. Bacanya tuh beda gitu. Bacanya tuh beda. Kalau kata teman-teman yang di pembaca tuh, biasanya tuh, ada momen dimana ketika kau suka bacanya, kau pengen bukunya tuh jadi teman tidurnya. Iya, betul. Seolah-olah. Ada sensasi ketika kita baca. Bahasa itu kan dari aku. Cuma yang mungkin berbeda ya. Kalau dulu ya media-media cetak yang berkaitan dengan sumber informasi pengetahuan baru ya. Misalnya kayak berita, informasi-informasi baru ya orang lebih nyaman dengan menggunakan gadget sekarang. Lebih cepat. Lebih cepat. Real time memang. Real time. Tapi tentang buku-buku yang misalnya kayak buku sejarah, buku-buku kayak buku fiksi, buku apa itu ya masih ada beberapa yang lebih nyaman dibaca dengan secara-cara. Yang kayak Bang Tumi kemarin cerita tuh yang ada satu. Tapi tetap pengaruh, Am. Tetap pengaruh artinya memang pengaruhnya besar gitu. Yang ada pembeli Bang Tumi yang pengen bukunya kok, oh itu dia pengennya di e-book ya? Nah, dia kebalian. Dia kebalian gitu. Kayak misalnya dia pengen kok, aku tipikalnya suku bacanya di e-book. Berarti dia menentang penebakan pohon. Iya, dia memang aktivis gitu-gitu. Ya karena ada gitu-gitu nyilai. Ada campaign di situ. Ada plus minus nyilainya. Bantalnya kabu-kabu udah? Apa? Bantalnya kabu-kabu udah? Nggak, dia bantalnya. Kok masih kabu? Ipad. Allah. Masih kabu-kabu udah lah. Enggak pula? Kan kapas. Kapas. Ipad makanya, Ipad. Anak takut kabu-kabu aja berendam lah dia. Tapi bedo emang baca buku itu tuh. Bahkan di rumah tuh emang ada tipikal rumah saya tuh bang. Dia malah beli buku tuh misalnya ke kota mana. Masih ke toko buku ngambil. Iya. Minimal udah baca nanti gitu. Banyak gitu. Dan tipe-tipe orang tuh ada yang tak nyaman emang dengan e-book tuh. Iya, iya. Nggak nikmat. Terus kau enggak rangga gitu, Boy. Enggak rangga. Enggak rangga. Bahasa inti. Rangga ini dia enggak tahu rangga mana nih. Rangga mana? Rangga, aneh kan cinta. Ente ya cinta. Kira rangga sudah empire? Enggak. Paham mana? Buku aku tuh anade. Hari ini, kira literasi. Literasi. Baca buku. Anak baca buku orangnya. Ente, literasi. Pintu alfamat dorongnya ente tarik. Bantu belum cakap tingkat literasi itu. Berarti ini kita ngajak bit-bit aneh dirumann tuh untuk ngelag literasi. Minimal. Masuk minimal masuk, alfamat baca. Kok bah? Pintu dorong? Pintu dorong-dorong. Jangan, jangan. Jangan tarik. ATM, ATM, helm. ATM, ATM, lepak. Jangan enak, dingin. Saya senderhana itu ya dulu. Literasi itu. Literasi itu itu ya dulu. Banyak berarti novelist, novelist. Kalimantan. Nopelist. Sebutannya apa ya? Banyak sih. Nopelist. Nopelist ya? Nopelist. 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 Aku rindu Adi yang episode sebelumnya tuh. Terlalu sempat tuh dia tuh. Bawaan botol rambut kali ya? Botol rambut sih. Nggak fresh sih kayaknya tuh. Kayak itu spombok MP3 tuh. Itu beda tuh. Atau kan? Nggak. Kalau kan di spombok coloannya gitu. Pasal gitu. Ada, Jo. Anak kalau duduk situ, auranya keluar. Ini sering mengijal. Ngalir. Kalau sampai orang gede, auranya bagus. Ya, Jo. Kalau aku tonton episode gitu tuh. Kayaknya duduk sendiri terus lah. Tidak, tapi ini kayak tertare gitu. Wih, kayak Nopelist. Tadi yang nanti tanya. Banyak nggak Nopelist, Nopelist. Nopelist, Nopelist pun tidak banyak dah, Bang. Dulu saya enak tahu. Paya Jaru Sujarbo. Iya, banyak-banyak. Ada beberapa. Ada siapa. Ada beberapa juga pemilisnya yang udah level nasional. Benz Barra. Benz Barra. Nah, iya. Itu kan. Aku pernah, Jo. Ini yang benar nih. Aku kan kenalan cewek jaman-jaman Facebook kan. Ini performa lagi tinggi nih, ya? Performa lagi tinggi nih. Lagi pokalis nih, pokalis nih. Kok sini? Kok deket-deket dulu? Nggak, Banginjau itu merasa kayak. Banginjau itu merasa sama ujung. Nggak, Banginjau itu merasa sama ujung. Nggak, Banginjau itu. Aku jaman ini, apa? Laskar Klangi nih, Jo. Laskar Klangi. Siapa menulisnya? Aku merasa Andriah Hiratan. Andriah. Ini literasinya keren, kan? Terus, kan? Anak, Pak. Coba buku-buku Arif Budiman apa tuh, Pak. Eka Gurniawan? Udahlah. Eka Gurniawan. Anak, kan? Kami jantan, Andriah. Manusia Harimau. Itu Radit. Oh, iya. Itu bising anak-anak. Oh, iya. Teriliah, Teriliah. Teriliah. Jadi kan, Zaman dulu, Anak kan ribu-ribu lah. Bacu buku-ribu lah. Gitu-gitu kan. Nama penangku siapa lah nih? Kalau misalnya ini. Ada sama pena dulu. Eh, iya. Nama penangku siapa? Nama penangku ini siapa? Kayak Teriliah kan, Kok Teriliah namanya? Nggak, maka kau suka memanggil istri gue ya? Pake panggilan dia. Enggak. Itu tadi gue ngutus sama Anak. Pemuda Kambuhan tuh kan nama. Pemuda? Pemuda Kambuhan. Pemuda Kambuhan. Pemuda Kambuhan tuh nama. Penanai. Oh, ibu tak mau. Aduh dia. Aduh, Jo. Jadi nama Anak suka-suka buku Andre Rata tuh banget. Kenal dengan cewek nih, Facebook nih. Jadi Anak merasa nih, Ih lah bukan kekurang literasi orang putih. Gramedia, paling menara, karisma gitu kan. Jadi maksud, Wih lah nih cewek, buku yang aku baca nih. Eh, udah buku paling keren lah ya. Jadi ternyata tuh buku yang gitu baca gitu. Cuman baru, Alamak. Dasar, dasar. Itu tuh Andre Rata nih, Wah aku, Saat-saat kan, Biar kayak ketemu cewek. Cewek ini bisa baca. Kalau genzet-genzet sekarang, Bacanya filosofi teras lah. Oh, stoic. Arus pun, Ini budaya ini, Cewek ini pembaca nih. Aku nunjukkan ke Aurang baca. Kalau Andre Rata ngomong-ngomong, Easy, Jo. Ini. Jadi lebih baca gitu. Jadi lebih baca gitu. Sekali dikasih satu buku, Yaitu juga aku buka. Part itu tuh, Satu langsung aku suka. Jauh tulisan itu. Kalau Ana dulu waktu jaman kuliah, Buku-buku Islam. Salim Afillah. Eh apa, utawa nih? Ibnu Kassil yang tadi. Felix Yaw. Mana baca itu, Boy? Hati itu. Dek, kan bukunya bagus. Siapa dulu tuh yang, Yang akhirnya kena tangkap tuh orang Turki tuh. Siapa itu yang, Ah, udah lah. Nanti ya. Nanti kita terus dikomentar. Tapi, Tapi, Bernyambung tuh budak-budak kadang-kadang tuh, Nopelis kan. Nopelnya dibuat, Terus naik ke buku. Andre Rata tuh, Membuktikan tuh, Buku laris. Film laris. Soundtrack laris. Terawal dari apa? Yang soundtrack Andre Rata gak, iya? Dan rata-rata film banyak memang, Based on story-nya dibuat. Dari buku kan, Tom? Iya. Berarti, Manusia beracun yang harusnya jadi, Tom. Yang kedua. Yang kedua ada di ini, Tom. Buat film, Buat bed, Buat soundtrack. Beliau udah semua nih. Ben-nya ada. Ben-nya ada. Ilumnya ada. Buku ada. Bukunya ada. Ana masih ilum aktor ke aku. Apa ke? Adi Rahadian. Tapi memang keren loh, Tom. Kalau Tony kan, Tom is kuno udah sama kita. Jadi, Memang, Salah satu masalah di bangsa ini kan, Memang literasinya begitu rendah. Milih literasi memang. Artinya kalau peringkat itu kita peringkat seratus dua puluh sekian gitu. Artinya, Memang budaya membaca di negeri kita ini kan sangat rendah gitu. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Itu sebenarnya harusnya jadi PR kita sama-sama gitu. Jadi PR sama-sama tuh kan. Makanya, Kalau kayak Tommy gitu ya. Tommy suka nulis, Itu pasti dia suka baca. Tuh. Penulis itu, Pasti dia suka baca. Nah gitu. Apa caption, Disukubakti caption banget. Gak cek caption. Capsun tuh baca, Lung-lung kacita bertanya. Orang nulis caption tuh harus, Arus ini loh. Harus punya. Punya pemberdaharaan karta banyak ya? Arus. Eh, Tapi ente termasuk artinya punya pemberdaharaan karta yang banyak gak? Iya. Oh iya, Karena kan suku baca kan. Dan dia kan bikin lagu bang dulu. Oh iya. Songwriter. Songwriter. Sampai ter. Malu. 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 Nggak. Garang kena puji tuh. Malu dia tuh. Dia tuh malu. Akhirnya aku dianggap tuh. Memang harus jadi PR sama-sama kan? Jadi membaca. Kalau aku tuh dulu suka ya? Artinya kebetulan kita juga jualan buku. Jadi aku tuh kalau dulu di kantor kan banyak. Biasa buku-buku sisa. Buku-buku. Baru-baru. Jadi emang ku sedekah kan? Kasih kan. Ada orang misalnya anak-anak mahasiswa. Mau ke daerah kemana tuh sering kita kasih buku. Nggak kalau misalnya ngomongin masalah buku gak bang? Melihat banyaknya kopi shop sekarang kan juga banyak fenomena. Akhirnya biasanya ada space. Oh buku-corner. Ah buku-corner kayak gitu. Gimana menurut Bang Ijal dengan? Kayak disini ada. Tapi memang minat bacanya rendah sekali. Jadi kayak takut untuk ngambil buku itu gitu ya? Iya. Karena udah kurang tertarik gitu. Kurang tertarik gitu. Nah ini sebenarnya PR besar. PR besar betul. Jadi kalau kita ngobrol agak-agak serius tuh memang. Masalah literasi tuh PR besar sekali gitu. Ong sekarang ini kita nih muda kemakan. Kita malas baca. Coba kalau kita baca. Coba kalau kita nih mau baca berita, dengar apa semua ini. Kan ketika ada informasi baru kan kita langsung connect. Ada filter dulu. Nah kalau sekarang kan enggak. Baca. Judul berita dong. Langsung share, langsung share. Belum baca beritanya. Iya. Kemakan clickbait tuh. Clickbait. Ah clickbait. Clickbait. Nah muncul lagi nih. Kelakannya baru nih. Abang kalau dari Bang Ijal sendiri setuju gak? Ada membaca buku tuh juga butuh kawan untuk berdiskusi dengan apa yang dibaca. Sebenarnya. Iya harusnya seperti itu. Jadi karena kita. Gini aku lah ngerasainya. Aku kan memang hobi baca. Dari dulu dari kecil memang hobi baca. Jadi membuat kita lebih bisa banyak mendiskusikan banyak hal. Nah kenapa kayak orang sekalang bagi jali ada disini, 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 disini. Karena memang kita punya sumber informasi gitu Bang. Jadi ketika kita membahas segala sesuatu tentang industri kreatif. Paham gitu ya. Tentang UMKM. Tentang politik. Tentang apapun hari ini tuh kita udah punya database. Jadi kalau ngomong tuh kita bisa berdiskusi. Betul. Kadang kan ada beberapa kawan-kawan mungkin yang baca dengan satu subjektif bacaan dia. Kan akhirnya dia gak ngeser itu. Jadinya kayak ngikut apa yang dibacanya gitu. Kamu bisa merubah karakter orang gitu. Hobi membaca itu membuat kita jadi punya banyak sudut pandang. Jadi kita punya banyak sudut pandang. Jadi kita tuh lebih bijak. Lebih bisa ngerti. Jadi gak kebenaran tuh ada di posisi kita saja. Gak seperti itu. Karena kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda kayak gitu ya. Iya gitu. Kan kita harus melihat. Oh iya. Kalau dasar pemikirannya seperti ini. Idenya seperti ini. Kalau dasar pemikirannya seperti ini. Idenya seperti ini. Nah kita bisa benar karena dasar pemikiran kita begini. Tapi kan orang punya dasar pemikiran. Nah kayak kita ngobrol kan agama misalnya. Aku muslim. Ada orang misalnya punya kawan Kristen. Kita bahan masalah agama. Aku pakai sudut pandang. Aku dia pakai sudut pandang. Dia kan tak akan ketemu. Tapi kalau kita ngerti gitu pahami bahwa ya memang TTE. Paling tidak kita kan ada sudut pandang secara kemanusiaan. Jadi kita lebih paham kan gitu-gitu. 4 tahun pun gak selesai dulu. 4 tahun pun gak selesai dulu. Kadang-kadang sesuatu yang kita yakinkan juga enggak harus kita perdebatkan. Kita tengok tuh. Yakin-yakin ya. Enggak bisa maksud orang. Iman kita seperti ini kan dituntuk gitu. Iman orang seperti itu ya itu. Hari kok benar ini hari ini ya? Kadang pun jadi pendengar pun agak lebih sulit lah ya. Saat kita sering mengeluarkan opini tapi tidak bisa mendengar kan? Oh ini kau bilang susah pendengar. Itu aku pernah ngomong bahwa ada kursus jadi pembicara. Tapi enggak pernah ada kursus jadi pendengar. Maka ini pada scoping. Ini arahnya sih pada scoping sih, Jok. Tapi memang betul. Kita ini kadang-kadang mau omong gitu ya didengar orang. Tapi kita enggak mau dengar omongan orang gitu kan. Kadang-kadang, kadang-kadang. Kadang-kadang, betul. Jadi sebenarnya kalau dalam ilmu komunikasi itu justru kita harus jadi pendengar yang baik dulu. Bahkan bakal jadi pembicara yang baik. Iya. Karena kan nyerap kan? Iya. Kita kan dengar dulu. Orang si siapa tuh? Morgan Freeman pula di kepala aku. Siapa? Ini Apertate dulu. Ini. Niasu Mandela bilang. Morgan Freeman, iya si miripin. Ini kan pernah main film yang jadi itu. Apa Morgan Freeman? Di kepala aku kok ada Morgan Freeman? Nanti Apertate ini usun Mandela gitu. Jadi dibilang kalau mau jadi pemimpin yang baik itu, Kok harus bisa jadi orang yang terakhir berbicara di satu luar. Jadi kok harus mendengar dulu apa yang orang mau. Kok serap. Baru lah kok olah. Keluar lah tuh outputnya tuh kayak gitu. Dari omongannya. Tapi semua kok dengar. Yang gak di omongan. Dari omongan. Dari omongan. Dari omongan. Kan pasti ada tetap orang yang mentalnya bukan pemimpin. Iya. Yang ngomong. Yang ngomongan. Jadi Mbak Didi kalau dia cuma ngomong. Jadi kadang-kadang orang tuh kalau jadi ego gitu. Jadi karena keseringan ngomong. Jadi dia cuma pengen dia yang didengar. Udah kelamaan jadi dia karena mungkin orang udah tak kuasa apa. Akhirnya dia nganggap apa yang di omongan dia tuh benar. Padahal dia cuma orang paling nyaring di ruangan. Belum tentu benar. Paling nyaring belum tentu benar. Pasangan nyaring itulah timbulnya panas di pinggong. Kalau itu kalau kuat seneng tuh yang paling nyaring tuh belum tentu benar. Kan aja rame-rame ya kan. Dengar tuh bit-bit aneh yang di rumah. Nanti nanti kita foto bagian itu ya. Yang paling nyari. Belum tentu benar. Asik sih. Bang. Mau penasaran lagi ini. Siap. Tanya nih. Tadi kan kita ngomong dari segi. Tangan nanti ngapu Bang. Banyak-banyak macam hal lah kan. Tapi kalau dari segi bisnisnya Bang. Abang ngeliat. Oh buku ini boleh kegarap nih. Misalnya kayak orang produser kan. Iya. Pastilah. Itu nilai poinnya sebagai seorang. Misalnya kayak Tommy abang gait nih. Iya. Abang ngeliat sosoknya ke selain sosoknya ke tulisannya ke apa nih Bang. Sebegitu Bang. Atau ada banyak bakter. Kalau. Kalau. Kalau buku ya tulisannya. Kita nggak perlu tahu siapa sosok yang nulis. Kita nggak. Karena ide dan gagasannya itu yang paling penting. Betul sih. Nah kalau dari kayak publisernya sendiri. Dari penerbitnya sendiri. Pasti kita akan ngeliat pasar. Sama dengan labels juga seperti itu kan. Di musik. Ya pendengar kita yang mana. Kalau ini pembaca kita di mana. Misalnya pasar aku ini banyak anak-anak sekolah. Segmennya. Nah segmentednya anak-anak sekolah nih. Market share paling besarnya anak-anak sekolah. Dari SD, SMP, SMA. Sampai perguluan tinggi. Nah akhirnya kita pilih yang relate. Sehingga buku itu bisa kita jual di sana. Karena kita pengen pasar. Kita juga tidak meninggalkan idealisme gitu. Pasti. Tapi kita juga tidak menutup diri dengan masalah segmen dan pasar. Iya. Nah kalau buku itu kan ada buku yang jenisnya buku referensi. Ada yang memang buku kayak buku fiksi. Buku-buku yang untuk bacaan gitu. Iya buku-buku tentang misalnya. Tentang apa ya. Tentang wira usaha. Kayak gitu kan. Nah ini kan juga buku yang... Nah kalau masalah buku nih Bang. Masalah penerbuku. Kalau kayak di TV-an kita ada yang namanya KPI. Iya. Kalau di buku itu ada gak yang untuk lembaga pensensor yang kayak gitu. Kalau misalnya kayak di film kan ada lens LPS gitu. Harusnya gak ada ya. Tapi kan memang... ISBN itu Bang? ISBN itu salah satunya ada. Yang penting kita gak membahas masalah Rang. Masalah Sarah. Apa mendiskreditkan Sarah. Kita gak kayak contoh yang kita dulu pernah-pernah viral bahas buku tentang PKI. Ada ideologi-ideologi terlarang gitu lah. Tapi sebenarnya buku itu kan orang berargumen. Kalau sebenarnya kita balik lagi dari konsep intelektual. Harusnya kalau buku ini gak diterima. Harusnya kan ada argumen lain. Nah gitu Bang. Karya-karya. Ada karya-karya balas karya dong. Seperti itu. Artinya ada pembatasan berekspresi. Kalau misalnya kayak gitu ya. Tapi kayak Sarah. Kayak apa itu. Nah itu ada regulator yang kayak gitu. Ada, ada pasti. Regulasinya tetap harus ada. Tetap ada gitu. Nah balik lagi ke industri kreatif tuh. Kalau untuk masalah literasi sendiri Bang. Di Pontianak tuh udah. Semasif itu gak sih Bang. Kalau misalnya kayak kita kan gak tau nih mungkin yang jarang kedatang ke acara literasi. Sival literasi biasanya. Sival literasi kan. Kadang kan literasi ini lebih ke arah digital sekarang kan. Masalah bukan cara membaca dan lain-lain gitu. Apakah untuk di Pontianak sendiri menurut Bang. Misalnya untuk buku. Misalnya ada festival buku ke ada apa. Dulu kan ada yang ada festival buku kan. Dulu ya enggak. Tahun 2018 itu aku pernah buat. Waktu itu kerjasama dengan perpustakaan. Itu dulu ada bazar buku. Di Radang. Selama dua tahun betul. Oh yang ada event itu ya. Yang di atas ya. Event yang kita sempat ada buku. Yang Arang Mansur datang kan. Itu ya Bang. Iya. Itu kan kita dulu pernah create itu. Kalau kita bilang di Pontianak ini literasinya rendah. Sebenarnya waktu itu terbantahkan juga. Karena pengunjungnya tuh. Satu hari itu bisa tiga ribu. Ramai. Aku tuh kan hampir semua buku yang dijual tuh kan aku bawa tuh. Dari jauh itu. Bawa waktu itu ya mungkin. Miliaran lah ya kalau buku itu dijual. Tapi memang penjualannya bagus. Artinya kebutuhan orang tentang buku tuh banyak. Waktu itu ya. Cuman kan. Ya balik lagi. Kalau kita ngeliat. Apa ya. Kalau animo masyarakat. Itu sebenarnya tinggi. Cuma memang. Kesadaran saja. Kesadaran yang. Harusnya ini kan harus disepakati bersama gitu ya. Pemerintah. Ini benar-benar. Benar-benar tuh. Jangan cuma jadi slogan gitu. Ini bukan. Walaupun literasi ini. Budaya membaca itu. Harusnya gak cuma jadi slogan. Harusnya jadi memang. Semua orang itu harus berpikir seperti itu. Tidak jadi tugasnya pemerintah saja. Ya pemerintah kan hari ini. Ya banyak lah. Ngadeng-ngadeng kan. Kayak ada permustakaan. Kota apa. Semua kan ada nih. Sebenarnya udah ada. Nah sebenarnya kayak kita nih. Orang-orang tua di rumah gitu. Sebenarnya dari kecil tuh. Kita juga harus sudah membiasakan. Anak-anak kita gitu ya. Bacakan cerita gitu ya. Bacakan cerita. Ya belikanlah buku minimal. Anak-anak tuh koleksi buku. Di koleksi di rumah. Ya kan. Nah sehingga. Orang tuh ya. Ini berdasarkan penelitian ya. Orang. Yang suka membaca. Itu dia punya kecerdasan emosional itu di atas rata-rata. Dan kalau kita ngobrol tentang kesuksesan hari ini. Bahwa kesuksesan seorang manusia itu. Lebih tinggi dipengaruhi dari kecerdasan emosional. Dipanding kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual. Gitu. Makanya sebenarnya membuku. Kalau kita pengen keluarga kita nih. Anak kita tuh hebat gitu ya. Nah dari kecil tuh dibek ya. Mereka untuk senang baca. Senang itu gitu. Maka buku-buku yang sering bestseller tuh. Tentang self-development. Justru. Bukan buku-buku pelajaran. Subject mustul. Jadi memang emosional. Nah dan. Terbantakan gak betul gak sih kata Bang Ijal tuh. Kayak misalnya ada diskon buku gitu. Di sebuah toko buku tuh. Itu antriannya bisa gila. Iya betul. Artinya kan. Animo tuh banyak gitu. Cuman balik lagi gitu ya. Ya tapi kalau kita tadi berdasarkan data 2018, 2017, 2018 itu orang yang datang sampai ribuan apa semua. Kan artinya animo tinggi ya. Cuman kan akhirnya ya. Abis itu ya gitu-gitu saja. Gitu. Nah. Kayak tadi abang nyinggung pemerintah pun. Aku ada tuh ketemukan kayak perpustakaan keliling apa. Kayak gitu dari mobil. Iya kan. Itu tulisannya tuh apa ya. Membaca biar pinter. Pinter dengan membaca. Maksud aku tuh bilang pinternya aja itu udah salah. Salah ya. Enggak. Bukan pintar. Enggak aku bilang ini ya. Slogannya ini salah gitu. Kayak gitu. Enggak KBBI. Enggak KBBI itu. Jadi. Ah yaudahlah. Mungkin biar lebih dekat kali ya dengan bahasa. Biar lebih kecil ya. Biar lebih. Aku beruntung gak tuh punya mama guru bahasa Indonesia tuh. Rumah gue pake SPOK lah ya berarti ya. Am. Nah ini bener boy. Kau hari ini belum pake subjek perindikan objek nih. Enggak jadi disuruh baca bang. Apapun. Koran. Iya. Disuruh baca ya. Aku pun mau itu apa disuruh baca ya. Dan budaya. Dan itulah bang alasan saya masuk hukum itu bang. Iya. Saya tuh termasuk orang yang ngapalnya bisa panjang terus suka baca gak ngapal gitu. Dan memang dari sekarang lah sih. Anak-anak kecil. Macam Biam nih kan ada anak kecil yang baru umur 2 tahun. Nah dari kecil tuh diceritakan. Nah tidur didongengkan. Nah itu tuh memang banyak-banyak pengaruhnya dari psikologis anak. Apa semua tuh banyak. Sekarang dia udah bisa dibantu saya buat caption dong. Masa aku bilang masih naik mobil. Nak tolong bapak nak malah tau. Bang. Orang kayak abang kan gak banyak gitu ya. Maksudnya yang. Kita temui. Yang kita temui gitu. Yang peduli dengan hal itu. Mungkin banyak tapi yang kita kenal tuh kayaknya gak banyak gitu. Tapi yang bikin saya tertarik tuh. Apa hal yang bikin abang tertarik sama industri kreatif nih. Di poncana gitu. Di era. Kalau aku jadi Bang Ijar belum tentu aku. Misalnya ada orang pengen bikin ini aku bantu. Selain triggernya tadi yang abang bilang suka lah. Misalnya yang pernah kita obrolkan dulu. Lebih kepada pengen membesarkan jiwa-jiwa manusia sih. Artinya kan biar-biar punya kesempatan yang sama gitu. Jadi kayak gini ya. Kayak ini ya. Jagat karya misalnya. Aku tuh banyak kawan-kawan terdekat aku yang memprotes gitu ya. Artinya yang mereka enggak inilah artinya. Misalnya salah satunya. Kenapa sih yang bikin kayak jagat karya. Nah kan itu gitu kan. Nah itu banyak. Oh itu banyak. Dan itu yang nanya ya anak-anak industri kreatif juga kan. Dan kalau secara... Ya maksudnya bang. Iya. Aku tuh pernah waktu itu kita ngobrol di ruang tamu. Dengan ramai lah. Mereka sama Jepang sama Tewa sama semua. Ramai. Jadi ditanya. Bang. Kenapa abang bikin jagat karya. Kami ini kan tau abang ini kan... Pebisnis. Pebisnis. Nah itu. Iya kan pebisnis. Kok abang bikin jagat karya yang kami tau abang enggak bisnis di situ. Dan secara bisnis itu tak masuk akal. Iya gitu. Cuman aku pikir. Apa ya jawaban sederhana itu kok beginilah. Aku ini kan. Apa ya bikin jagat karya itu ya. Ya apa ya. Jagat karya itu kan. Artinya sebuah ruang pengkaryaan ya. Sebuah jagat pengkaryaan. Ruang pengkaryaan. Yang di situ melibatkan banyak manusia hebat. Yang aku bilang tadi di awal artinya. Anak-anak industri kreatif di Pontianak. Terutama musisi ini kan banyak orang-orang hebat. Orang-orang profesional. Nah artinya. Bikin jagat karya itu. Triggernya waktu itu gini. Ada beberapa kawan aku yang memang ada. Dari musisi gitu ya. Beberapa kali ngobrol kayak gini. Bahasanya nih. Aku ini sayang dia loh katanya. Aku ini dulu terlalu banyak. Aku ini terlalu fokus di musik. Sehingga aku ini. Lupa dengan cerita ya. Dapur harus begini-gini kan. Ketika aku sadar tuh kayaknya kok aku udah terlambat. Nah. Aku tuh ngerasa ternyuh juga gitu. Eh aku nih pengen loh jadi kayak kau. Gitu wah. Aku ini kan tak punya bakat nih. Kalau bakat kalau nih bisa aku beli. Boleh nggak aku beli? Kau yang jago main gitar nih. Sini deh aku bayar berapa? 10 juta, 20 juta. Jadi aku bisa main gitar. Yang kau suara, kau vokal, kau bagus nyanyi. Boleh nggak aku bayar gitu. Yang kau jago main drum boleh nggak aku bayar. Kalau boleh kayak gitu kan enak. Bisa aku jual. Tapi tuh nggak bisa aku bilang. Artinya kalau ini kan orang hebat. Orang yang punya bakat. Nggak boleh dong ngomong kayak begitu. Nah tapi kan kenyataannya waktu itu aku ngeliat banyak adik-adik aku yang jago di musik. Tapi kehidupannya memang secara ekonomi juga sulit. Nah akhirnya itu triggernya. Jadi akhirnya pengen bikin jagat karya itu sebenarnya. Karena kalau bahasa kasarnya, bahasa itunya aku tamu budak-budak itu. Aku nih kalau bekawan sama kita. Gitu bah. Aku bekawan sama kita. Kalau aku jadi musisi itu aku kalah. Tapi kalau kita yang jadi pengusaha berarti aku menang. Dan aku akan memenangkan pertarungan ini. Nggak sekarang tapi mungkin 5 tahun, 10 tahun ke depan. Dan Alhamdulillah. Nah sekarang kalau kita ngomong jagat karya itu kan rahim. Jagat karya itu kan kayak rahim. Sekarang jagat karya yang dari jagat karya. Project Sintesa. Ipro. Jagat karya secara pergerakan itu sendiri. Banyak kan. Dan sekarang mereka kan hebat-hebat. Punya bisnis-punyai bisnis. Ada Umar Kopi. Hal Dream juga berangkatnya dari sana. Nah artinya kan kalau orang bilang. Ngapa sih kalau harus bikin jagat karya. Yang disitu kalau nggak ada bisnis. Ya sampai hari ini tuh. Ya Mbak Ngedo apa yang ada di sana. Aku tuh sampai hari ini. Seribu rupiah pun belum pernah makan jagat karya. Nah satu lagi Bang Ijal tak sebutkan tuh. Oh iya iyalah. Oh iya bang. Betul. Ini kan produknya. Oh iya iya kan produknya. Produknya jagat karya. Iya kan? Dan gitu tuh. Agak kurang aja sebenarnya. Produknya jagat karya. Dan juga ada komple juga. Jadi gini Bang Bro aku bilang. Bikin akan. Maksudnya gini. Kalau tujal ngabiskan duit. Ya emang lah kita kalau bikin jagat karya kali ya. Dari bangunan. Dari fasilitas yang ada di dalam. Apa sih? Iya gitu kan. Sementara mungkin dari sudut pebisnis. Itu kan juga nggak menghasilkan sesuatu. Nah tapi aku bilang selalu udah-udah gini Bang. Supaya kita paham nih ya. Kan gila ya. Yang sekarang tuh kalau tentang jagat karya. Kan orang puja-puja aku. Iya. Wih gila Bang Ijal. Bisa ya Bang Ijal. Maksudnya kayak. Ide gila nih Bang Ijal. Keren nih bikin jagat karya. Aku bilang nggak. Nggak sehebat itu kok aku tuh sebenarnya. Gini Bang. Kayak gini. Aku nih nggak punya hobi. Kayak orang yang punya Lamborghini. Punya Haneda Bissor. Punya Ferrari. Iya kan? Jadi kan duit aku nggak harus. Beter besar. Nggak harus beli Ferrari. Bukan aku bilang itu hobi yang sangat. Nggak. Setiap orang kan punya hobi mas. Beda hobi ya. Nggak hobi disitu. Dan kepuasannya juga beda disitu. Hobi aku kan cukup main futsal. Main bola saja kan. Nah nonton bola itu itu saja gitu. Jadi. Lalu. Tapi kan. Dijawab seperti itu juga. Maksudnya masih belum minat lagi nih. Jadi aku kumpamkan kayak gini. Ada orang Pontianak. Dia punya duit lebih nih. Dia punya duit 2 miliar. Iya kan? Dia bangun villa di Singkawang. Salah nggak? Nggak salah. Nggak salah. Ketika duit. Nah begitu dia bangun villa. Iya kan? Habis itu dia kunjungi 2 minggu sekali. Untuk apa? Untuk kebahagiaan dia dong. Iya kan? Pergi ke vilanya. Nikmatik. Tepi pantai apa. Semua gitu. Lalu. Dia setelah beli vilanya itu kan. Harus perawatannya harus dong. Betul. Iya kan? Harus maintenance. Harus bayar bersih-bersih. Bayar listriknya. Bayar wifi-nya. Bayar ledengnya. Nah sama. Sama ya. Sebenarnya aku bikin jagat karya tuh kayak villanya. Iya. Untuk kepuasan yang tidak bisa mengungkapkan. Itu kan untuk villanya aku. Iya aku masih bisa main di jagat karya. Aku disana bisa ngobrol dengan banyak orang. Bikin karya-karya hebat disana gitu kan. Dan bisa melibatkan banyak orang. Dan bisa membesarkan jiwa-jiwa manusia disana kan. Nah kita jadi support sistemnya lah gitu. Bahkan bisa jadi penghubung. Acara yang bisa ngekunyit. Iya. Di dua buang bupaten gitu kan. Nah gitu lah artinya memang proses kolaborasinya. Jadi aku bilang yang aku kerjakan di jagat tuh gak hebat. Biasa aja. Kayak orang punya villa di Singkawang. Nah aku punya villa namanya jagatnya. Yang listriknya kita bayarkan. Yang listriknya kita bayarkan. Yang ledengnya kita bayarkan. Yang wifi-nya kita bayarkan. Habis itu kita rawat. Kita bersihkan. Kita jaga. Kalau hebat tuh ketika sertifikatnya aku kasihkan ke kita. Itu bener hebat. Iya. Sertifikatnya gak jatuh sama aku. Nah sekarang rumah tetap rumah aku. Mau aku jual. Mau aku apa kan. Kalau dari investasi pun mungkin waktu itu aku ngemas jagat karya mungkin habis 1,5. Sekarang bisa jual lebih dari itu. Iya betul. Secara bisnis juga masuk. Jadi sebenarnya hal-hal seperti itu. Itu yang juga aku sampaikan. Kadang-kadang kita nih cuma dengan rasa kita peduli saja. Itu tuh udah bisa jadi solusi. Iya. Nah gitu bak. Setidaknya abang gak bayar budak untuk jaga tanah abang rumah abang. Iya kan. Listrik dibayarkan budak-budak. Iya kan. Leden dibayar budak-budak. Eh jaga ada nama Ani tak bisa dibayar. Iya kan. Bungan. Bangun kan lo nih. Iya kan. Tiduk nih. Tiduk nih. Iya kan. Kayak gitu. Jadi kalau itu. Abis udah pertanyaan bagusnya. Aku kalau. Berarti aku kalau kaya aku tak jadi beli perahir sama Harila Pitson. Eh tapi beda. Oh baratnya sebelum ngobrol. Tidak, maksudnya kalau emang kau bahagia beli itu bahagia. Tidak, tidak, tidak. Bergeser dah. Buruknya standar orang kaya yang harga Harila Pitson juga. Tidak apa-apa. Aku tidak, aku tidak. Baratnya bergeser nih setelah ngobrol sama Pak Ijal. Bergeser. Kita itu kan persepsi tentang hidup. Persepsi kita tentang kebahagiaan beda-beda dong. Ya kan aku udah bahagia kaya begini. Ini aku udah bahagia nih. Bisa ngobrol sama adik-adik aku. Yang dulu mungkin aku di circle cuma. Mikirkan usaha, bisnis yang ngobrolnya tentang usaha. Nah sekarang aku bisa bersenang-senang dengan Karim. Iya kan bisa. Dok, bikinkan aku lagu kaya gini dok. Itu nanti bantul ini. Dan video Reuni Akbar terbaik sih memang video sungi kunyit sih. Agak proper sih. Terlalu proper banget sih. Kalau itu aku bilang. Jadi Reuni Akbar di sungai kunyit. Aku boleh sombong. Aku bilang kau jangan cari di Kalbar. Di Indonesia juga belum ada orang yang mempersiapkan Reuni. Seperti itu gitu. Kalau secara orang mungkin Reuni keluar duit miliaran pesan meriah banyak. Tapi ada gak Reuni yang punya theme songnya diciptakan sendiri ada 6 lagu. 6 genre berbeda. 6 genre berbeda. Iya kan? Ada pake TVC. Nah itu bisa kita lakukan. Karena apa? Karena aku punya jagad karya. Iya kan? Tapi bisa gak buat Ed Man Wunderful sungai kunyit tuh? Iya. Kadispora sungai kunyit. Tapi sama jagad karya itu waktu keluar pertama itu megah sih. Di kepala aku. Dan sampai hari ini ya. Ini bukan aku. Jadi jagad karya itu bukan Rinjal Hamka. Gila. Jagad karya itu semua industri kreatif musisi lah. Hampir semua musisi di Pontianal tuh nganggap jagad karya itu rumah mereka. Adi yang dimasuk. Abang gak ada sama mereka. Iya kan? Artinya kan? Jadi memang. Bang Edo. Jadi itu juga karena pengaruh yang ngurus jagad karya. Kayak Edo. Kayak Edo. Kayak Edo kita ini kan. Nak kita ajak apa ya? Ayo. Iya kan? Enggak ada. Kadang-kadang kan kita ini gini bah. Kadang-kadang kita ngerjakan sesuatu gak perlu yang transaksional. Yang harus ada duitnya enggak. Iya. Nah jadi kalau aku tuh mikir tuh gini. Pengkaryaan tuh hebatnya bukan cuma tentang karya yang jadi. Tapi ada proses diskusi, proses kolaborasi yang menyebabkan. Yang akhirnya timbol jadi sebuah networking kan. Nah networking itulah yang membuat kita hari ini. Jadi aku kenal sama Pitra, kenal sama Tommy, Lewir sama Iyap. Itu udah kayak adik-adik sendiri. Jadi kalau nak merenta kita tuh gampang ya. Tom bisa bantu apa gini lah Tom. Ini lah kan. Aku kan. Tom Ijal bilang, kom nanti kayak gini. Aku udah bang Ijal. Nah kan gitu. Gak ada kata ndak sih. Kalau udah bisa tolong tuh kan enak gitu Pak. Dikali aku minta maaf gak bisa ke sungai kunyit. Tiga kali minta maaf. Aku minta itu tuh. Ada kerjaan. Ada perangkat. Di bawah berarti jagad raya tuh kan besar di. Di bawah jagad raya tuh ada jagad karya. Masuk. Tapi jagad karya tuh memang hebat. Jagad karya. Terus aku itu. Jagad karya tuh memang hebat secara pergerakan. Kalian lah semua yang ngerasa jagad karya kan rumah tempat pergerakan. Itu kan bukan Rijal Hamka. Rijal Hamka tuh bukan jagad karyo. Yang enggak. Ternyata pergerakan jagad karya tuh ya cita-cita ini. Keren. Tapi secara brand tuh maksud aku jagad karya tuh boleh dipaten kan tuh. Karena. Itu urusan mbak Edo. Enggak karena sebuah nama yang kayaknya secara komersil oke. Secara gerakan bagus gitu. Gagah gitu. Jujur ya di gagasan awal saat jagad launching kan satu hal yang baru dan wah gitu. Di Pontjana. Nah di Pontjana. Iya. Dan anak pernah ngemsi kan disini. Maksudnya dengan tampilan berani bikin satu hal bentuk kayak gitu. Akhirnya kita pun juga di dalam itu gitu. Secara langsung kan podcast ini udah berangkat tiga tahun dari awal. Jagad. Jagad karya tuh ini yang harus aku klubin kasih betul. Jadi gini. Jagad karya tuh bukan Rijal Hamka. Rijal Hamka itu cuma orang yang punya ide awal dan itu didiskusikan. Inisiator. Inisiator. Sampai jadinya jagad karya itu. Ya adik-adik aku semua. Ya kita-kita ini gitu. Bapak bangsa lah. Nah gitu. Ini inisiator. Ini inisiator. Gila dari berantu jagad karya bang. Pastilah. Pastilah. Siapa lah pokoknya yang pernah ngidap jagad karya itu udah lah kan. Nah gitu lah. Dari berantu. Sampai antu takut. Yang mengguni lebih parah dari antu. Jadi misalnya ada sempat fase gak lama gak ke jagad kan. Tiba-tiba pas ke jagad yang pas rumput tinggi tuh. Kalah sedih kau. Dulu kan berser hati gitu ya. Maksudnya sedih gitu. Tapi ini kemas kan. Tapi memang ini aku bilang sama Edo. Sama kawan-kawan. Duh. Ini kayaknya jagad karya kalau pergerakan nih. Kalau masih tempatnya di sini. Ini kayaknya kurang oke nih doh. Kayaknya aku pengen punya jagad karya. Ini ke depan ini harus lebih hebat lagi. Secara pergerakan. Nah kalau secara bisnis kan akhirnya jagad karya ini udah keren sekali. Nah sekarang. Sekarang kan kalau kita lihat kan dulu ya. Aku tuh kan terinspirasi juga dari Pak Lai People. Oh iya. Dari ya di situ dulu Ruang Tamu. Kan ini kan hebat ya. Orang-orang hebat. Ada Biana. Ada Randy di sana. Ini kan orang-orang yang aku anggap orang-orang hebat lah di Pontianak gitu ya. Nah jadi mereka tuh punya space. Nah tugas aku ini memang waktu itu tuh jadi penghubung. Gitu bak. Kalau dulu mungkin kita ngumpulnya masih bisa-bisa ya. Sekat-sekat ya. Dengan ide dan gagasannya masing-masing kan biasa lah tuh. Nah tugas aku waktu itu memang ngedobra itu. Jadi rumah aja. Iya jadi maksud aku tuh aku ini jagad karya tapi aku nongkrongnya di Pak Lai. Gitu bak. Jadi orang Pak Lai pun jadi ngerasa jagad karya rumah dia aku pun di Pak Lai. Ada Ruang Tamu. Dan itu tuh akhirnya memang akhirnya ini gitu. Jagad karya tuh keren secara pergerakan. Dan kalau itu keren bukan karena aku. Kalau jagad karya itu hari ini keren secara pergerakan itu bukan karena aku. Tapi orang-orang di jagad karya termasuk kalian inilah yang bikin pergerakan itu keren. Nah sekarang kita lihat lah banyak hal-hal besar yang dilakukan sama pekerja industri kreatif. Termasuk terakhir itu yang bikin Haru itu kayak konser WR kemarin. Nah konser WR itu tau lah artinya amada terlibat di sana. Itu tuh dana kita minimal apa semua itu modal nyali. Dan itu dibantu sama semua orang. Jadi semua orang terlibat itu tanpa ada transaksional. Aku kerja dari pagi sampai sekore sampai malam sampai subuh kerja sampai minggu dua minggu. Itu udah ada duetnya. Dan itu jalan. Nah ketika kedua abisnya konser WR bikin gilas kan. Wih keren sekali acaranya gitu kan. Nah aku bilang kayak Tommy lah ya. Tommy manajernya lah. Jadi acara-acara seperti itu Tom. Tidak mungkin bisa hebat begitu tanpa kolaborasi. Nah kalau hari ini kolaborasi sirkelnya tidak jalan. Karena hampir semua orang berpikir transaksional. Berpikir profit oriented. Itu tuh gak jalan. Dan jagat karya tuh fungsinya disitu. Gitu bang. Maka aku suka membersamai ya. Kayak hari ini aku nih ya. Apa ya? Macam tak iya-iya. Kalau bandnya aku nih ya. Jadi eksekutif produser ya. Dan berapa? 7-8 band yang aku jadi eksekutif produser. Banyak-banyak. Banyak. Tiberias. Tiberias. Nah gitu bang. Nah manajer band. Jadi artinya jagat karya itu keren. Tapi kalau itu keren bukan karena Rijal. Bahkan ini bang. Kemarin. Reno Diki. Iya. Jadi dia abis dari rantau kan di balik penjana. Dia bilang. Jadi dia tuh nyari budak. Takut bingung tuh. Budak dimana. Dia mau ke jagat ya. Takut gitu tuh. Aku kalau balik penjana. Pasti ke jagatnya ada. Pasti ada budak. Jadi sampai. Konek-konek yang ngerantau tuh mikirnya. Iya. Di penjana dia ngerantau. Menyari budak tuh. Ke jagatnya. Pasti ada dah budak. Gitu kan. Kayak sekarang nih. Kayak reuni akbar yang aku bikin nih. Di sungai Gunjen ini kan. Dengan dana yang seadanya. Iya kan. Kau bayangkan. Dana untuk reuni akbar tuh kau bayangkan. Reuni akbar yang kita lihat TVC-nya. Kita lihat nanti yang ada arwana. Ada pakai sound 20 didurung. Lengkap ringgeng. Lengkap lighting. Lengkap LED. Apa semua tuh. Kau bayangkan. Itu bantuan dari adik-adik aku. Bayangkan dana cuma 30 juta. Macam mana? 30 juta. Kau sewa soundnya udah tak cukup kan. Tapi karena kawan-kawan adik-adik aku. Ini banyak yang bantu. Hampir semua mau ngelibatkan diri. Bang kami ikut-ikut. Ayo. Sebenarnya ayo siap-siap ikut. Nah inilah akhirnya. Buah dari. Buah dari yang 10 tahun lalu. Orang tanya. Untuk apa tuh Jal? Investasi itu. Nah investasi. Investasi. Investasi yang sifatnya. Hal-hal baik. Iya. Yang membesarkan jiwa-jiwa manusia. Gitu ya. Mungkin kan dulu jaman-jaman dulu. Kalau Iam tau lah drama-dramanya. Kan budak-budak kan yang begini lah. Yang begitu. Aku tuh kalau di sirkel industri kreatif itu kan. Setengahnya kadang-kadang jadi konsultan. Konsultan rumah tangga. Setengahnya juga kadang-kadang. Konsultan ekonomi. Konsultan ekonomi. Yang belum kena judi online. Jadi pengacara. Pokoknya udah. Maka kalau di Pontianak nih aku bilang. Udah lah. Udah lah. Kalau aku udah paham semua. Dah hampir jadah kita paham. Tapi senang. Kita ngelakukan. Udah-udah. Begajul-begajul bermasalah bang. Gitu. Tapi. Yang membuat siapa cuci piring siapa ini. Tapi enggak enggak se-extrem itu. Maksudnya. Aku tuh selalu. Kalau adik-adik aku jaga tuh tau tuh. Ada ruang sidang. Kalau di kantor. Nah lah. Ada jadi pengacara kan. Ada ruang sidang. Itu bisa tepaskan. Kalau ada yang punya masalahnya udah krodit-krodit. Itu dia enggak boleh berdua ngadam aku. Berarti kalau udah dipanggil di kantor aku yang perdana. Di kantor buku itu. Itu berarti masalahnya udah besar. Polik. Nah itu kalau udah aku bilang. Besok kau datang ya perdana. Soalnya aku datang. Itu masalahnya udah besar berarti. Tapi. Setiap masalah itu pasti aku juga bijak. Nyampaikan. Ini resolusinya begini. Banyak. Ini dampak dari abang sisi yang baca buku. Ini kalau dibeberkan. Banyak. Banyak. Tapi senang. Aku lewir belum. Belum begitu. Tapi seru. Artinya bukan juga. Karena aku hari ini kan. Karena orang percaya sama kita. Karena kita punya trust. Gini lah. Kita pengen ngerubah mindset. Anak-anak di industri kreatif. Iya kan. Macam mana kau nak ngerubahnya. Kalau kau tidak punya kedekatan emosional. Kalau mereka tak punya trust. Eh tiba-tiba aku datang. Eh kita ini ngapa nih mabok-mabok sini. Kita. Tak bisa gini. Apalagi aku udah nanya. Tak tahu siapa. Tapi ketika aku udah punya kedekatan emosional. Mereka udah punya trust sama aku. Jadi ketika aku ngomong. Itu kayak abangnya ngomong. Mereka udah bala. Ada jaman-jaman segini. Masih nak berjudi. Masih nak narkoba. Nah kan. Tahu. Udah nggak keren. Ini bodo bala nih. Yang ngerjakan ini. Kan udah bisa ngomong kayak gitu. Nah makanya waktu itu. Aku memang pengennya. Punya kedekatan emosional. Pengen mereka punya trust sama aku. Jadi. Akhirnya ya jadi abang-abangan lah gitu kan. Nah gitu. Selebihnya tak ada gak. Tak ada kayak macam mana. Bukan gak hebat. Bukan gak pintar gitu nih. Cuma karena peduli. Iya. Nah itu. Iya. Untuk menutup segmen kita sama Bang Ijal kayak ya. Dan membangun jiwa-jiwa menjadi bahagia. Jiwa-jiwa bahagia boy. Dan secara enak langsung pun juga gitu. Banyak makasih lah sama Bang Ijal. Sama-sama. Periwadah dari kita. Akhirnya pun sebenar pun. Dasarnya kok iya-iya pun. Jaga Raya. Ah iya bol. Cuma. Cuma ngajar gitu nih video. Kan dulu. Ya wala-wala gitu pun ada yang. Podcast ini direkam oleh Jaga Raya. Video kan. Baru aku berarti yang kepikiran orang baru. Riyadik mudang Bang Ijal. Apa? Baru aku. Enggak ada yang baru, enggak ada yang lama-lama sih. Enggak ada yang lama-lama. Kalau Iam kan memang karena dari awal berdiri jargat karya kan. Enggak ada yang lama-lama gitu. Tapi aku. Bantu aku lah Tom. Artinya. Enggak ada yang lama-lama. Enggak ada yang lama-lama. Enggak ada yang lama-lama. Dalam kontes kolaborasi di sirkel. Iya. Karena baling bodohnya kita event ya. Isi budak-budak. Iya kan? Semua. Tentland budak-budak. Sampai pernah ada satu kru band luar tuh bilang. Ini kawan-kawan kalian semua gitu. Karena sampai event apa. Kru panggungnya. Stone Man-nya. MC-nya. Kru band-nya yang nampil. Itu budak-budak satu kumpulan gitu. Duit ada tuh. Duit ada. Duit ada. Tapi aku selalu enggak pesan sama muda-uda. Kita kan ada dalam sebuah sirkel yang ada bisnisnya juga. Jadi kalau ketika kita ngadakan event. Kita pakai lah nih orang-orang yang selama ini kita minta tolong. Tidak pakai bayang. Nah nanti jangan sampai ada event profesional. Kita cari yang profesional. Gak boleh kawan-kawan. Ditawar-tawar pun gak boleh. Ditawar-tawar jangan gak pakai. Di Pontianak itu kan keren. Mau cari MC. Siapa MC yang bukan dari sirkel kita. Ini adalah sirkel industri kreatif artinya. Mau apa ya? Bukan aku yang ngomong ya. Bukan aku yang ngomong ya. Tapi di acara yang terdekat nih yang aku invite tuh kan. Karena isinya budak-budak tuh. Jadi mengurau. Jadi gak ngomongan kerjaan tuh bang. Mengurau di grup. Padahal grup tuh buat kerjaannya. Isinya orang-orang yang sama dengan grup yang lain tuh. Tapi ada kita gak? Gak kan. Adi dia enggak ada. Oh Adi ya enggak ada. Bang Edo ada. Tapi jadi kerjaan tuh enjoy kan? Iya. Jadi itu pas minta misalnya. Weh foto. Budak tuh budak-budak. Weh cepatlah foto tuh mana weh. Bang saya minta foto. Ben dikir apa lah. Ha? Stiker no rekening. Ha? Apa? Kayak kemarin lah. Aku waktu. Apa ya? Yang acara kominfo yang di. AIPRO kan. Yang Singkawang. Oh iya iya. Alfa Samudho. Yuk bilang bang. Sekali-sekali lah bang. Lihat kita nih AIPRO. Kalian ada adik-adik abang. Iya iya. Nanti abang sempat ke sana. Kalian aku pergi acara di Singkawang. Seratusan di tengok adik-adik abang itu. Iya. Jadi berapa orang yang datang ke Pontianak? Ada seratusan orang lah bang. Ya Allah gue bilang. Segitu-gitunya gitu. Bahkan artinya circle ini keren gitu. Ada yang siapa? Intensinya. Ada di Pelang Singkawang. Gitu lah ya. Serius. Ngomong sama Bang Ijal tuh kayak gak ada abis lagi sih sebenarnya. Ada banyak mungkin banyak kawan-kawan yang berkeluh kesah. Tapi gak yang keluh kesah terus. Tapi kasih kabar bahagianya pasti gak gitu. Oh sekarang banyak jadi orang-orang hebat kok. Adik-adik aku sekarang banyak jadi orang-orang hebat. Ente Bit, konklusinya apa nih? Apa tuh konklusi tuh? Simpulannya. Simpulannya. Tapi aku akhirnya temen dong Boy. Adik-adik aku temen dong. Tadi aku temen dong. Gak belum menit. Temen dong. Oh iya iya. Aku terkesima gitu. Terkesima. Enak. Ide-ide nya tuh keren gitu. Bahwa. Ada yang punya pikirannya gitu. Orang mikirkan nya buat villa. Aku tuh mikirkan nya kayak aku coba untuk. Keren pokoknya keren lah gitu. Kau berarti meriset. Kau meriset ini ya ya berarti. Goals hidup kau beriset. Meriset ulang. Tapi soal yang itu tuh betul. Pernah ngomong sama Bang Edo kan. Buda orang ngire. Bang Ijal ini rugi. Gak bang Ijal untung. Dia bikin rumah. Yang jaga tak perlu dibayar lah. Mudah-mudah. Kayak good. Nah ibarat tuh. Rumah tak buruk jadi. Rumah tak buruk. Rumah jadi tak buruk. Secara investasi properti. Nilai bertambah. Meningkat. Gitu kan. Jadi sebenarnya dengan kita peduli itu kan. Akan. Akan apa artinya. Banyak hal-hal hebat gitu. Termasuk ya keuntungan secara finansial. Pedulinya Bang tuh. Banyak saya ketemukan orang yang nganggap. Aku peduli sama musik kalbar. Aku peduli sama seni kalbar. Tapi cuman sekedar peduli gitu. Actionnya. Seperti peduli berarti. Dan Bang Injil itu bagian dari beberapa banyak orang. Dan Bang Injil itu salah satu yang paling eksklusif dari orang yang paling peduli. Banyak lah orang-orang hebat di puncananya. Banyak Bang. Tapi bagian untuk ini. Yang paling terdekat dari kita lah. Aku juga hari ini juga belajar banyak ya. Termasuk dengan adik-adik aku tuh. Aku belajar banyak. Oh gini. Oh gini. Oh gini. Jadi sebenarnya dengan berkumpulnya aku di circle industri kreatif itu. Dengan orang-orang hebat. Orang-orang profesional. Orang-orang yang punya bakat. Dalam konteks pengkaryaan itu tuh sebenarnya juga nge-upgrade diri aku sendiri. Nah kalau masalah hidup ini kan yang penting kita bahagia sih. Apa sih ya kalau kita terdekat. Betul-betul. Apa sih yang pengen. Apa artinya. Apa sih yang kita pengen dalam hidup ini kebahagiaan. Apa yang pengen kita capai. Yang paling hakiki itu kita pengen apa sih. Apa yang dikerjaan. Ya kan. Pengen bahagia ya kan. Kalau udah bahagia ya bahagia. Ya kan. Kalau aku dari konteks hari ini aku udah ngelakukan ini dan aku bahagia. Berarti ini. Yang aku jari. Enggak perlu yang lain-lain lagi. Enggak perlu yang lain lagi. Tapi kalau konteks pekerjaan. Tentang bisnis. Kalau sih media. Itu belakangnya. Itu tetap. Kita tetap itu. Bisnis itu. Itu impian. Berapa menit sih kita nih bah. Berapa menit kita udah pernah sejam lebih. Dua jam gak. Satu jam. Seru. Panjang. Karena banyak yang kita ceritakan. Kita lanjut-lanjut lagi. Ngobrol-ngobrolnya kan. Artinya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lanjutnya pakai off camera. Berarti kalau aku simpulkan ya. Nanti kau nyimpulkan gak nih. Ente lah toh. Kali ini ente. Enggak. Berarti. Aku lihat tuh Bang Ijal menganggap bahwa kreatifitas itu. Suatu hal yang tumbuh gitu. Yang bergerak. Dan dinamis. Itu mungkin yang membuat beliau akhirnya tetap bergairah. Menjalani apa yang beliau buat sama-sama kita gitu. Karena. Kalau di bisnis tuh mungkin kan. Penat. Dan gak tumbuh gitu. Gak fun kayak gitu. Tapi itu tetap harus dilakukan kan. Selayaknya kita hidup lah. Tapi ketika di industri kreatif tuh. Mungkin lebih liquid. Lebih fluid gitu. Lebih tire gitu. Rigid. Kalau rigid tuh. Misalnya tight kan. Kalau ini dia memang mungkin lebih enak. Lebih enjoy. Mungkin gini bisa. Mungkin gini bisa. Tapi kalau bisnis kan ada rule-nya gitu. Ada pakem lah ya. Ada pakemnya. Yang gak bisa kita langgar segala macam gitu. Akhirnya kayak misalnya. Bang Ijal akhirnya bisa disusungbar. Reuni mana yang pakai tip. Ya kan. Artinya itu kan gak ada. Gak ada angka pasti. Bahwa reuni harus kayak gini segala macam. Tapi kalau kita ngomongin bisnis kan. Gak bisa kayak gitu gitu. Padahal yang ngerjakannya tuh siapa. Ya kawan-kawan. Ada-ada aku bukan aku. Aku coba punya ide gini-gini. Yang mengimplementasikan ada-ada aku. Yang nanti. Yang menjadikannya. Juga mereka-mereka gitu. Nah itulah hebatnya kolaborasi itu. Itu. Oke. Thank you Bang Ijal ya. Siap. Oke lah. Terima kasih banyak Bang Ijal. Inspirasinya. Bukan hanya untuk kami. Tapi untuk bit-bit aneh yang di rumah. Biasi. Tapi makasih gak buat pertanyaan-pertanyaan keren gue. Di 59 minit awal. Sebelum aku termanggul. Sebelum gue terdiam 20 menit. Karena memang berat untuk memikirkan ini. Tapi udah lah. Pokoknya intinya banyak yang kita serap. Jadi buat kawan-kawan. Teruslah berkarya. Ada jagat karya yang siap untuk menampung. Jadi jagat. Jadi jagat buat kalian semua. Jangan pernah menyerah. Terus. Lagu lah. Sudah-sudah nih. Jangan pernah. Jangan pernah. Jangan pernah berkecil hati. Jangan pernah berkecil hati. Jangan pernah berkecil hati. Jangan pernah berkecil hati. Aduh. Kincayak budak. Kincayak budak. Eh, putih. Oh, iya. Pakai. Jangan pernah. Indonesia. Eh, pun jana. Jana. Mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Jadi. Tapi. Tapi. Di ujung acara nih. Ada yang baru nih. Buat kita semua. Karena kita kan nonton dari awal sampai air. Nanti ada pertanyaan. Oh, ada. Giveaway. Dari Jacob. Pertanyaan di mana alamat jagat karya. Iya. Jadi komen. Nanti ini kan ada reelsnya nih. Komen di reels. Di mana. Bang, alamat jagat karya ini. Nanti jawabannya. Tapi menarik. Harus lucu. Alamat dan kesan. Kesannya dengan gadget karya. Atau lucu. Apalah gitu lah. Kalau aman. Alamat lucu kan. Tiba-tiba jadi panik. Ada style komedian nih, Joe. Bisa dilucu kan, Gantung? Eh, anu asyara wajuh. Ente, tapi ente digulirkan. Ente gubernur. Hah? Gubernur. Gubernur tapi dilengsir kan. Tinggal tambah pantun lucu sih. Ah, ada tattoo lagi. Wala, lucu tuh masih. kinda이다. Seperti purely nur 600-1- bir jersey di projects. Dan lupa Preswso si kehilangan愛 ya paano ini di. Deja pandكم saying soha kakakakakakakakakakakakakakakara. hingga 4-0-1 jadi seo kec-1 bulan h−般. ابitu beti.